Sementara itu suasana duka yang meliputi keluarga dan saudara Pratukas Nun di desa Melala, kecamatan Celala, Aceh Tengah, menunggu kepulangan jenazah prajurit TNI yang gugur salah tugas pengamanan Papua. Dirinya gugur dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal sipil bersenjata di distrik Mugi, Ndungga, Papua saat sedang melakukan patroli. Beginilah suasana duka menyelimbuti rumah Pratukas Nun, prajurit TNI yang gugur dalam kontak tembak saat bertugas pengamanan pembangunan Jalan Trans Papua di distrik Mugi, Ndungga, Papua tanggal 13 Mei 2019 lalu. Sejumlah karangan bunga ucapan duka, trut berlangsung kawa atas gugurnya prajurit TNI berdatangan ke rumah duka, baik dari keluarga besar TNI Angkatan Darat dan dari kerabatnya. Sejumlah sanak saudara mulai berdatangan ke rumahnya yang berada di dusun Tanjung, Kampung Melala, kecamatan Celala, Kepupaten Aceh Tengah untuk menunggu ke pulangan Pratukas Nun yang diterbangkan dari Papua melalui Bandara Sultan Isengelar Muda, Bandar Aceh. Jenazah Pratukas Nun diperkirakan akan sampai ke rumah duka pada Rabu Dinihari dan akan dikebumikan pada siangnya di kampung halamannya Desa Melala secara militer. Bapak Almarhum M. Adam mengaku punya firasat aneh saat anaknya meninggal, di mana ia meminta istrinya agar membersihkan jendela rumah yang mulai kotor serta sejumlah foto Kas Nun di rumah. Setelah itu tak lama kemudian, ia mendapatkan kabar bahwa putranya telah meninggal dalam tugas. Keluarga seperti masih tak percaya saat mendengar kabar duka ini, di mana sebulan yang lalu Kas Nun melakukan video call bersama orang tua sedang bersenda gurau dengan anak-anak di Papua. Peratukas Nun meninggal setelah kemudian, telah terjadi kontak tembak dengan sekelompok kriminal bersenjata selama 5 jam dan mengalami luka tembak di bahagian punggung sehingga meninggal dalam perjalanan menuju ke rumah sakit Timika Papua.